Halo welcome back to my channel ya oke kali ini kita membahas sesuatu yang unik kalau boleh saya bilang karena menariknya tergantung anda jadi kita membahas tentang experience pengalaman kenapa pembahasan tentang pengalaman ini menjadi hal yang sangat menarik sekali atau lebih tepatnya unik menariknya mungkin bahwa saya buat anda belum tentu tapi kenapa ini menjadi sebuah pembahasan yang unik karena jadi begini ya jika kita mencoba menghubungkan antara dasar dari LOA yang mana anda menarik segala sesuatu itu menggunakan pikiran dan emosi anda maka emosi disini kan menjadi motor utamanya saya sering sekali membicarakan tentang hal ini untuk bisa mendapatkan emosi itu seringkali dibutuhkan pengalaman maksudnya pengalaman ini pengalaman apa yang saya maksud disini adalah pengalaman untuk melakukan hal yang benar-benar membuat anda merasa senang pengalaman yang membuat anda merasa bahagia membuat anda merasa bersyukur menjadi diri anda sendiri ini menarik sekali dong karena kadang ketika orang sudah merasa terbiasa dengan suatu hal padahal hal itu sebetulnya tidak enak tapi tetap dia lakukan nah ini yang seringkali menjadi apa ya menjadi permasalahannya sebenarnya agak lucu juga tapi ya seperti yang Bob bilang bahwa pada awalnya manusia adalah produk genetika lalu kemudian dia menjadi sebuah produk lingkungan biasanya fase produk lingkungannya fase yang sangat panjang sekali baru kemudian dia bisa menjadi produk pilihan dia sendiri yang mana ketika menjadi produk pilihan dia sendiri ini seringkali dia mulai berani untuk mencoba hal baru atau mencari lebih tepatnya mencari sesuatu yang benar-benar bisa membuat dia merasa excited merasa bahagia merasa bersemangat ketika melakukan hal itu orang ketika berada dalam fase produk lingkungan biasanya ketika sudah terbiasa misal sekolah dia tidak suka dengan satu mata pelajaran dipaksa terus dengan mata pelajaran itu oke mungkin nilainya akan bagus tapi hasilnya apa itu akan hanya menjadi sebuah hafalan seringkali seringkali tidak semuanya tidak selalu itu kan hal yang sangat disayangkan kalau boleh saya bilang karena itu coba anda melakukan sesuatu yang agak aneh menurut anda sesuatu yang di luar ekspektasi anda sehingga anda mungkin akan menemukan sebuah kejutan-kejutan baru dan kejutan-kejutan itulah yang akan menjadi sebuah trigger atau pemicu mungkin ketika anda melakukan hal sepeli seperti saya misalkan saya mampir ke warung kopi gini minum kopi tiba-tiba ada ide untuk bikin video dan jadilah video ini coba saya tidak melakukan hal aneh seperti ini habis jalan-jalan nggak jelas gitu tiba-tiba saya kepikiran untuk kangen dengan espresso saya mampir ke cafe ini saya beli dan saya bikin video jika saya tidak kepikiran atau tidak mengikuti kata hati saya tidak ingin mencoba hal baru tidak ingin mencoba experience yang baru mungkin saya nggak akan bikin video ini dan anda nggak akan lihat saya dan saya pun tidak akan kenal anda jadi anda coba cari hal baru hal sederhana aja mungkin dari hobi-hobi anda sehingga anda bisa melakukan menemukan hal gitu ya yang benar-benar membuat anda merasa bersyukur menjadi diri anda sendiri membuat anda merasa bahagia kenapa karena ingat jika dasar LOA tadi adalah anda menarik segala sesuatu menggunakan pikiran dan emosi anda maka jika emosi anda bahagia apa emosi anda senang emosi anda positif udah jelas anda akan menarik hal yang positif juga kepada anda dan jangan heran kalau tiba-tiba apa yang anda visualisasikan bertahun-tahun ternyata sudah ada di depan anda tanpa anda sadari oke akhir kata saya tidak akan pernah lelah dan capek untuk menyampaikan kepada anda bahwa anda ini punya segala potensi dan kompetensi untuk mencapai apapun itu di hidup anda jadi jangan pernah ragukan diri anda sendiri oke thanks for watching and we meet again in the next video thank you